ini adalah Kintamani gue ngelewatin bukit ini ngelewatin gunung, lewatin danau semua jalanannya juga gokeh ini gimana lewatnya guys ini adalah Suratah ini 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 menyebabkan mayat-mayat disini itu tidak berbau jadi ini akar daripada pohon terumenyan yang mengisap bau-bau mayat disini oke ini 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 kalau tidak satu bulan sudah jadi tengkorak karena hancur kena air dari hujan itu jadi ini juga bekas-bekas mayat yang sudah dipindahkan dari kuburan sini ini ini juga bekas-bekas mayatnya itu kalau yang dikini itu itu jadi tengkorak yang sudah diangkat dari sini itu bisa ditaruh di atas sana iya itu sana ya ditaruh di atas sana oke jadi kebetulan ini maknya berkunjung ada mayat baru nah ini ada mayat baru guys kebetulan ini dua hari yang lalu ya pak dua hari yang lalu dikubur nah makanya harus kelihatan ya masih kelihatan mukanya masih jelas dua hari yang lalu itu karena hari satu minggu itu nggak bisa ngubur mayat makanya dia sampai disemayamkan di rumah itu lebih dari satu minggu karena nunggu rebek lewat hari lewat setelah hari baiknya itu baru bisa dicubur istilah dibawa kesini itu maksudnya dikubur ya dikuburnya meskipun bukti tidak dikubur yang dalam tanah ya jadi nggak semua mayatnya itu ditaruh di rumah lama ada yang juga pas dia meninggal sekarang pas hari baik langsung bisa dibawa kesini dan juga ada yang ada yang nyampe lebih dari dua minggu karena pas hari buruk untuk maksudnya nggak ada hari baik untuk membawa mayat kesini itu tetap dibiangkan di rumah hari baik itu menurut apa maksudnya ada perhitungan hari balinya itu cuman pengguluh kayak tanggal jawa ini ada tanggal balinya tanggal balinya itu dia nunggu hari baiknya juga ada pengguluh disini yang menentukan kapan bisa bawa mayatnya kesini dia yang nentuin untuk upacara ngaben ya kalau upacara ngaben disini itu setiap setiap dua tahun sekali ngabennya disini oh dua tahun sekali dua tahun sekali karena penutupnya sedikit makanya apa biaya pengabennya juga banyak karena pakai bot dan lain sebagian disini beda sama bali-bali lain kalau bali lain bisa tergantung ekonominya kalau ekonominya mapan meninggal bisa langsung diaben juga kalau disini nunggu dua tahun untuk sistem pengabennya disini dua tahun sekali berarti kalau apa upacara pemakaman berarti nggak ada ya nggak ada cuman dibawa kesini setelah dibawa kesini nggak ada upacara apa lagi nunggu pengabenannya aja oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya lagi sama Pak Wayang Pak saya kan tadi habis dari pemakaman terus saya penasaran sama adat itu berawalnya dari sejak kapan eh tradisi penguburan mungkin dari leluhur saya ya dari nenek moyang itu sudah udah begitu dari dulu oh Dato' pun begini dulu, dari awal tak berirang. Tronyan ini kan, kisah Tronyan itu terdiri dari tiga kuburan. Satu kuburan wayah, dua kuburan muda, tiga di kuburan bantas. Yang namakan Semuh Bantas, Semuh Ngude, Semuh Wayah. Itu yang khusus orang-orang sudah berkeluarga yang dikubur di Semuh Wayah. Semuh Wayah, itu bahasa Tronyan tuh. Terus kalau untuk pohon taruh menyannya itu sendiri itu cuma ada satu kah di dunia ini atau gimana? Mas tentang pohon, saya sudah mewarisi itu apa adanya. Tapi kalau masalah tentang pohon taruh menyannya itu namanya pohon menyan. Tapi banyak orang yang mengatakan itulah pohonnya taruh menyannya. Tapi orang-orang yang sudah pernah ke kuburan, yang bilang kuburan itu pohon ke minyan. Jadi maksud saya, berarti pohon itu cuma ada satu di sini saja? Ada satu di sini, untuk di Tronyan. Mungkin di lainnya itu, di Tronyan itu saya sudah tahu juga, mungkin banyak yang tahu gimana. Mayat itu kan cuma maksimal 11 ya? Ya, maksimal 11. Ya, berarti kalau misalnya ada yang baru, tapi sedangkan mayat yang di situ masih 11 itu masih baru juga gimana, Pak? Nah, ini kalau... Posisinya? Pernah nggak begitu? Tapi kalau penuhnya sih maklumnya nggak bisa penuh, karena sifatnya silih berganti. Seandainya itu kalau penuh dengan 11 ada mayat baru itu, terpaksa yang mana lebih tua antara 11 lubang itu bisa ditarik. Ditarik, diganti dengan baru. Itu nggak bisa penuh itu. Biar masih utuh, kalau sudah ada meninggal lagi, ditarik lagi. Ya, kalau bisa sih, sebenarnya sebetulnya itu orang Tronyan itu sepatutnya itu tidak bisa menggunakan formalin. Apa sebab perlu orang-orang Tronyan itu cepat berprosesnya, karena lokasinya sedikit. Kalau kuburan Salah Pati yang dinamakan Semu Bantas itu baru dikubur itu. Oh, baru dikubur. Itu dikubur itu. Kalau secara tertulis itu belum ada yang bisa mengucapkan. Cuma dari nenek moyang saya, memang dari dulu itu orang perempuan tidak bisa memasuki kuburan, tetap kalah membawa mengubur mayat itu. Tapi bisa juga, bisa juga itu orang perempuan ke kuburan, apa namanya, tetap kalah itu ada upacara Ngaben ya. Ngaben, kalau Ngaben itu setelah 12 hari upacara penguburan dari Ngaben, itu namanya upacara pengororas. Kalau pengororas itu bisa masuk kuburan. Pengororas? Bisa pengororas, upacara pengororas. Pengororas. Kalau upacara pengororas bisa itu mendoakan yang di Ngaben, setelah balik dari kuburan itu namanya musatia. Musatia? Musatia itu, bilang musatia itu apa, setelah dari kuburan upacara pengororas itu menjebur di sana dair. Menjebur dair, karena bila kita tuh musatia dengan yang sudah di Ngaben, yang sudah dipecara itu. Itu makanya musatia kalau di sini itu, menjebur di laut dan di air itu. Kalau bisa berenang mungkin dari jauh juga cerbur berenang, kalau tidak bisa berenang, di bawah itu harus cebur itu. Laki-laki perempuan, anak-anak juga bisa ya. Harusnya cebur? Cebur dari danau dah pakai sedak pelanjang, pakai pakaian juga. Pakai pakaian juga. Pakaian yang pakai upacara tadi itu, bawah dah semua cebur. Tapi kalau tidak bisa berenang, enggak ada. Gak apa-apa ya? Tapi di pinggir ya. Ternyatanya orang-orang tak bisa berenang itu, kalau cebur di dalam itu kan enggak. Itu sedisiap lewatnya. Saya kira kenapa itu ya? Kok kotor banget? Iya, pemakamannya. Jadi emang badan enggak ada yang berani? Jadi emang badan enggak bersihin makanan. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Turn on your notification right now.